Intro Sederolon tersangka pembunuhan sekeluarga di Gampung Mulia 5 Januari lalu, Ridwan, kini menghadapi ancaman hukuman berat. Lelaki 22 tahun asal Aceh Jaya itu dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Polresta Banda Aceh yang menangani kasus itu sejak Senin menyatakan bersiap melimpahkan tersangka Ridwan beserta barang bukti kejaksa pada Kamis esok. Kalau dari berkas perkara ini ancaman hukuman, hukuman mati dan seumur hidup. Karena kita terapkan pasal 340 KUHP 339 dan KUHP 338. Pembunuhan berencana 340. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Petugas bahkan membutuhkan waktu hingga 3 bulan untuk merampungkan penyidikan kasus pembunuhan sekeluarga Tionghoa ini. Dari Banda Aceh, Budi Fathria, Serambion TV.